Tapi dengan parasmu yang cantik begini, kau begitu masuk ruangan tadi nilai 70, baru 2 menit sudah 76, apa memang tidak banyak godaan? Aku ini aja banyak, tapi belum atau gimana? Cobaan pasti ada lah. Benar. Namanya juga janda, cobaannya ada lah pasti. Cuman ya kita mikir positif aja lah, yang penting kita jalannya baik. Jadi sampai sekarang kau belum punya pacar? Belum. Belum bisa move on lah. Jadi gini loh Bang, kan pasti yang dialami Mbak Uli ini kan pasti berat ya, gak mungkin secepat itu juga pemulihannya. Tapi mungkin sekarang Mbak Uli udah bisa beraktivitas kembali, udah bisa syuting-syuting, ya aku lihat ya. Nah dalam proses pemulihan jiwa itu, gimana sih cara Mbak bangkit lagi, tersemangat lagi, masih suka keinget-inget gak sama mendiang mantan suami apa gimana? Pasti karena anak-anak lah. Kalau misalnya aku sedih, kasihan anak-anak di rumah, kalau misalnya aku terlalu inget-inget nanti anak-anak gimana siapa yang urus. Karena mereka kuat, kenapa aku gak kuat gitu. Betul. Kalau kamu bangun subuh, kesepian gak di tempat tidur? Sepi lah, tapi tahap-tahap itu udah aku laluin semuanya. Sudah ya? Sudah. Dan kamu tahu saya selalu bangun subuh loh. Mohon maaf, ya bagus. Makanya rejekinya gak dipetok ayam, kalau abangnya ini rejekinya ada terlalu banyak. Jadi kalau kamu butuh teman komunikasi, jam 4 subuh udah pasti hidup. Iya, iya, iya. Atau bangun subuh gak nelfon aku. Hah? Gak nelfon aku. Ada waktunya bergeliran. Oh, baik. Oke, jadi apalagi, apalagi godaan atau cobaan hidupmu sehingga kamu menjadi masih tegar seperti ini? Banyak yang apa ya, support. Ada kayak keluarga, teman-teman almarhum sampai sekarang juga masih apa ya, kalau misalnya ada apa-apa, jangan sungkan untuk kasih tahu. Nah kabarnya nih ya, kita dapet kabar, katanya denger-dengar Mbak Olin ini ada sedekat sama Ivan ya, katanya Ivan Seventeen. Itu gimana tuh? Ivan mana tuh? Ivan Seventeen. Oh, benar tuh. Katanya sangat deket sama teman almarhum. Sebenarnya kan netizen yang menjodoh-jodohkan gitu, karena dia sendiri, aku sendiri dilihat pas banget kita pergi ke acara satu momen yang dia berdiri padahal di tengahnya tante ku, aku di samping mulai gara-gara itu gitu. Tapi kita memang ada project duet kan. Oh nyanyi, nyanyi bareng, oke. Ingat, bukannya sudah mulai cinlock gak? Enggak lah. Ada lagi yang ngapain sih, kenapa gak pilih pengacara sih? Pengacara banyak ceweknya. Eh, eh denger-dengar, pengacara banyak ceweknya Bang. Iya. Enggak mau. Saya lah satu-satunya sampai hari ini pengacara yang sudah top hanya satu istri, kurang apa lagi? Iya satu istri tapi koleksinya banyak. Tapi itu adalah ukuran kematangan jiwa laki-laki. Well done berarti itu ya? Iya well done, bukan umum. Bukan medium well ya? Iya, iya. Itu kematangan ya? Jadi dari itu aja sudah, oh berarti laki-laki ini kuat prinsipnya. Oke, kalau misalnya hubungan kamu sendiri nih Mbak Wuli sama personil Seventeen yang lain. Gimana sih masih komunikasikah atau tiba-tiba udah lost contact atau gimana? Kan pasti kan Seventeen ini udah berapa tahun sih bandnya? Dari 98. Dari 98 ya, berarti kan udah seperti keluarga tuh ya. Nah saat kejadian kayak kemarin, musim baik kayak kemarin terus sekarang kamu berdiri di sini tuh gimana dengan keluarga-keluarga Seventeen yang lain? Sebenarnya kan personil Seventeen ini yang sisa cuma Kak Ivan doa. Betul. Yang lain kan cuma pasangan istri gitu. Kan kita semua kayak sayap udah patah ya, satu-satu pasangan hilang. Tapi komunikasi ke istrinya sendiri. Isteri-istrinya? Sampai sekarang masih ya. Masih ya? Kalau Ivannya sendiri belum punya anak ya berarti ya? Iya. Oke. Tapi bukannya sudah waktunya kau merubah hidup. Kamu merasa gak nyaman gak hidup jadi istri penyanyi? Jujur aja deh. Nyaman sih. Apa? Dari si keuangan bisa cukup. Karena aku orangnya gak terlalu untuk yang harus tas mahal dan lain-lain. Nah ini Bang katanya kabar lagi nih kemarin abis kena musibah kehilangan suami. Terus kabarnya juga kecelakaan mobil kemarin katanya. Sebulan itu lalu. Itu gimana ceritanya? Kok bisa kecelakaan mobil nyetir sendiri atau pakai supir? Nah pas banget waktu itu ada temenku yang nyetir. Tapi waktu itu dia mau balik ke rumah. Jadi aku antar dia. Mau gak mau aku pulang sendiri. Itu habis dari mana? Habis dari lokasi syuting? Atau habis hangout? Lagi habis acara. Oke. Terus aku nganterin dia. Pas pulang mau keluar tol cimagis. Kan rumahku di Cipubur. Nah aku lihat truck itu udah gak ada lampunya dari kejauhan. Akhirnya aku nyetir tiba-tiba udah di depan aja gitu langsung. Katanya waktu kejadian itu Bang. Pada kejadian kecelakaan itu. Katanya kamu merasa sedang ditemani oleh sosok almarham suami kamu. Itu bener gak sih? Kamu melihat atau kamu hanya merasakan dia dateng atau gimana tuh? Iya sih aku ngerasa. Waktu itu setengah jam aku di tol gak ada yang nolongin. Terus tiba-tiba kaki aku kegerak ke mobil. Yang jaket almarhum yang selalu aku bawa di mobil. Kelipet kan di belakang. Tiba-tiba tuh udah yang kayak ada yang naruh gitu. Ini pake biar gak kedinginan gitu. Dan pas ada salah satu temennya almarhum. Dibangunin sama satu sosok. Dibangunin tiba-tiba. Mas tolong Mbak Uli kecelakaan tolong. Dia gak tau tuh sosok siapa yang di rumah. Dua kali yang dibangunin. Oh oke. Jadi pas... Gak apa-apa ya aku nanya ya. Jadi pas kecelakaan itu mobil kamu nabrak truk apa gimana? Aku yang nabrak truknya kabur. Oke berarti kamu dalam keadaan kamu gak bisa keluar mobil? Kejepit? Enggak. Emang kalo ngeliat gak ada fotonya ya itu ngeri banget mobilnya emang hancur banget. Berarti hancur di depannya? Aku selamat. Oh. Alhamdulillah ya. Itu sampe yang polisi dateng. Yang kecelakaannya mana? Nanya ke aku. Saya. Hah? Sampai kaget gitu. Karena kalo diliat dari posisi mobilnya kayaknya udah gak mungkin selamat gitu ya bangnya. Iya. Terus semenjak di tinggal nih ya sama suami. Terus bagaimana cara kamu menafkahi anak? Bagaimana cara kamu survive untuk anak-anakmu? Nah aku percaya bahwa pertolongan Allah itu bener-bener luar biasa gitu. Dikasih musibah lo tuh gak dibikinin sendiri. Susah gitu. Namanya dua anak yatim di rumah ada aja kerjaan endorse instagram dan lain-lain gitu. Bener-bener yang alhamdulillah lah. Cukup. Alhamdulillah cukup. Kalo bintang tamunya gini tuh pasti abang Hotman rasanya pengen menafkahi aja gitu ya. Tau gitu dari sorat mata. Dari sorat mata tuh. Dari sorat mata tuh. Karena kau masih sendiri. 24 jam kau butuh perlindungan. Baik. Dan I will always be with you. Kalo kau simpen kartu nama saya ini. Oke pemirsa jangan kemana-mana lagi. Karena kita akan mengulik lebih dalam. Jadi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Godaan dari cowok yang menggoda kalian dengan tawaran harta pernah gak? lucky pasado. Oke. Dan siapa kali pasti dia. Gila temen. Gila temen. I might have that drive cover NBA pro Are the K purchasers. I'm like a writers program, But